Intro Halo semuanya, kembali lagi di Youtube channel Cece Fevers Di video kali ini, kita akan menjelaskan tutorial cara perakitan lampu Large Block Crystal Pendant Candle Eargo Mohon disimak sampai akhir ya Seperti biasa, sebelum kita mulai merakit lampunya, kita pastikan terlebih dahulu semua spare partnya sudah lengkap Untuk lampu ini, terdiri dari 4 piece rangka lingkaran, dimana setiap lingkarannya ini memiliki ukuran yang berbeda-beda Dari ukuran yang paling kecil, yaitu ukuran yang small, seperti ini bentuknya Terdapat lampu LED di salah satu sisinya Dan ini ukuran yang medium Terdapat LED juga Selanjutnya ukuran yang large Seperti ini Terdapat plat LED-nya juga Dan yang terakhir, ini untuk bagian atasnya Ukurannya extra large Terdapat plat yang ada lampu LED-nya Lalu rangkaian kabelnya sudah menyatu dalam rangkaian ini Ada kabel power yang sudah terkaitkan dengan rantainya Seperti ini Kemudian ada kabel yang untuk menyatukan antar pier-nya Seperti ini Ada kabel yang transparan Dan ada juga kabel yang untuk di tiap cabangnya Seperti ini, kabel yang berwarna biru dan merah Dimana di ujung kabelnya ini terdapat soket Yang nanti akan dihubungkan di setiap tingkatan lampunya Selanjutnya Ada crystal block Transparan seperti ini Ini jumlahnya 123 piece Ada 3 piece besi pengait Dan yang terakhir Ada kawan kecil untuk pengait kristalnya Seperti ini bentuknya Warna emas Dengan ada ornament vita kecil di tengahnya Ini jumlahnya ada 123 piece juga Nantinya akan digunakan untuk mengkaitkan kristal ini Ke setiap rangka lingkarannya Sekarang langsung saja kita mulai cara merakit lampunya Sekarang kita mulai cara merakitnya Untuk merakit lampu ini sangat mudah sekali Poin pentingnya terdapat pada rangkaian kabelnya Pada rangkaian kabel ini sudah terdapat cabang-cabang Di setiap titik penyapu kabelnya ini Nah ini ada 3 cabang 1, 2, 3 Si soket ini Nanti akan kita sambungkan Ke rangka lingkaran yang lainnya Jadi kita urut dari mulai yang extra large Yang large, medium, dan small Ini urutannya dari yang terbesar Menuju ke yang terkecil Ini kita ambil kabelnya Seperti ini Soket yang ini Soket yang ini akan kita pasangkan pada Soket yang putih Yang terdapat pada Plut lampu LED nya ini Seperti ini Cara pasangnya ini gampang sekali Tinggal kita pasangkan saja Kita masukkan ke celahnya Seperti ini Nah tinggal terpasang dengan kuat Masuk ke dalam slotnya Seperti ini Ini jangan lupa kita posisikan dulu kabelnya Karena ini nantinya akan menggantung seperti ini Jadi ini kabelnya akan kita arahkan ke bawah Seperti ini Kabel powernya bisa kita panjangkan dulu ke arah bawah Nah jadi seperti ini Setelah itu Oke ini sudah di posisi bawah Kita pasangkan Yang calon pertama Ini nantinya kan Lampunya akan di arah bawah Jadi kabelnya ini kita dari atas Ke arah bawah juga Ini akan seperti ini rangkaiannya Jadi ini ke bawah Ini juga menghadap bawah lampunya Selanjutnya Selanjutnya rangkaian yang Kabel Cabang berikutnya Sama seperti tadi Kita arahkan ke bawah Lalu ambil yang ukuran medium Seperti ini Seperti ini Jadi semua kabelnya dan tingkatnya akan diakut seperti ini Selanjutnya Selanjutnya Kita tinggal pasangkan saja Yang penghubungnya ini Ini tinggal dikaitkan Untuk detailnya Soket yang dimaksud Adalah di sebelah sini Seperti ini Untuk mempermudah Untuk mempermudah Kristal bloknya Ini mudah sekali Seperti Pada ujung Seperti ini Lalu ujung satunya lagi Yang ini Kita kaitkan ke lubang yang ada di pinggiran rangka lingkaran ini Tinggal kita tekuk Dan kristalnya sudah terkait Jadinya seperti ini Jadinya seperti ini Kita lakukan hal yang sama Pada seluruh keliling lingkaran ini Sampai nantinya akan tertutup oleh kristal-kristal Nah ini hasil akhirnya Semua kristal sudah terpasang di lampunya Sekarang mari kita coba Nyalakan lampunya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.